Intro Salam lestari para pegiat perlindungan sosial Ketemu lagi di materi ketiga sesi ketiga Melanjutkan tentang pemetaan pasar Jadi saya coba review ulang Jadi teman-teman sudah belajar Kalau ini inti itu aktor langsung Pedagang, pengolah, eksporter, konsumen Ini ada aktor tidak langsung pendukung Yang berpengaruh ke inti Misalnya bank, penyedia pembiayaan Kemudian EMKL, jasa logistik Kemudian penyedia pemasaran, pengembangan keahlian Dari macam-macam disitu Siapa mereka, biasanya pemerintah jasa ini juga Lembaga usaha yang berkaitan dengan Jalannya produk di inti Dari petani ke konsumen Ada juga sistem pendukung ketiga disini Sistem pendukung kedua Jadi aktor ketiga, aktor tidak langsung Siapa mereka, ya kalau kita lihat Kebijakan itu siapa? Pemerintah biasanya Kalau bicara kopi misalnya Kebijakan dihulu banyak sama Dinas kementerian pertanian Terutama dirjen perkebunan ya kalau kopi itu Kemudian di tengah ada perindustrian Di silir ada perdagangan ini mempengaruhi Mempengaruhi inti ya melalui kebijakan-kebijakannya Kemudian ada standar-standar ini juga bisa kebijakan Misalnya standar yang berkaitan dengan Contohnya misalnya pemerintah menerbitkan standar wajib Misalnya yang paling terkenal ISPO ya untuk sawit Tetapi ada juga lembaga pihak ketiga RSPO yang bukan pemerintah Dia juga mempengaruhi inti disini Kemudian ada program Program itu bisa pemerintah Bisa lembaga suraya masyarakat Aturan sama kebijakan Aturan pada prinsipnya Kebijakan yang lebih rendah Yang berkaitan dengan teknis Jadi ini semua yang kita harus pahami Ketika kita bicara tentang Bagaimana pengembangan produk unggulan Yang sudah kita tentukan sebelumnya Jadi secara prinsip aktor-aktor tidak langsung itu Mempengaruhi Mempengaruhi inti Mempengaruhi kita sebagai produsen Sebagai petani Mempengaruhi pedagang Mempengaruhi distributor Mempengaruhi pengecer Jadi pengaruh itu bisa negatif Misalnya memberi hambatan Bisa juga memberi sifatnya positif Yaitu memberikan peluang Hambatan yang paling dirasakan petani Misalnya kasus larangan ekspor Rotan bahan baku Dan tengkawang bahan baku Itu kan bagi petani Itu hambatan Tetapi bagi pedagang Itu peluang Kenapa? Karena dia punya Suplai bahan baku Yang cukup Untuk berproduksi Jadi ini ada Hambatan peluang Bisa dilihat dari beberapa sisi Nah tugas kita adalah Bagaimana mengeliminir peluang Bagaimana kita memanfaatkan Mengeliminir hambatan Maaf Bagaimana kita Memanfaatkan peluang Yang diperciptakan oleh aktor-aktor Tidak langsung Jadi begitu Jadi kalau Kita Itu Siapa sih? Kita pemain inti Jadi bahasa kita itu sebenarnya KPS atau KUPS ya Nah ini menarik ya Tentang peran KPS itu apa KUPS itu apa Karena kalau secara peraturan Yang kelembagaan usaha Di peraturan sosial itu KUPSnya Bukan KPSnya Tetapi Di KPS Ada kooperasi Kooperasi itu Bahkan badan usaha Berbadan hukum Kan seperti itu Ini menarik Nanti kita akan kaji tentang Peran apa yang bisa dimainkan KUPS Karena dia kelompok usaha Mungkin dia jadi pedagang Mungkin dia jadi pengolah Mungkin dia jadi eksportir Kan seperti itu Peran apa yang harus dimainkan Dengan KPS Dia lembaga usaha Atau lembaga sosial Jadi KPS itu Yang gitu Dia harus berbadan hukum Atau tidak Bisa gak dia berusaha Kalau dia berusaha Apakah dia bermain di inti Kalau di inti Berarti dia Memainkan peran KUPS Atau dia justru Mainnya di Sistem pendukung Misalnya masalah pembiayaan Masalah logistik Masalah Pengembangan kalian Bisa seperti itu Nanti kita bahas di Sesi kelima Kalau gak salah ya Tentang pengembangan Kelembagaan Tentang peran-peran Yang bisa dimainkan KPS dan KUPS Di dalam Sistem pasar ini Kita akan lanjutkan Jadi Misalnya kita punya Contoh Hasil dari Inti Lantai pasar kita Seperti ini Ini misalnya kasusnya Dikopia Seperti ini Ceritanya Jadi kalau kita lihat Maaf Jadi kalau kita lihat Dari petani Ke pengempul desa Harga green bean nya 30 ribu Kita lihat disitu Pengempul desa Ke pengempul kecamatan Naik jadi 34 ribu Per kilo Pengempul kecamatan Ke pengolah 37 ribu Nah ini kan sebenarnya Sama-sama green bean Sama-sama green bean Harganya sudah Sudah Beda 7 ribu Dari Tingkat petani Kalau Dia jual Ke pengempul desa Sampai Kalau kita jual Langsung ke Eksportir Ke pengempul kecamatan 37 ribu Ke eksportir Bisa 45 ribu Jadi ini peluang kah Gitu Tapi ini harus hati-hati Kenapa? Karena Selain ada peluang Disini juga ada resiko Kalau kita Deskripsikan lebih lanjut Ada proses-proses Yang harus dilalui Jadi kalau Pengempul desa Ke petani Tidak peduli Mungkin ya Mau setengah basah Setengah kering Kotor Macem-macem Tidak masalah Dia tampung Jadi Harga mungkin Tendah Tetapi Kuantitasnya Mau jual Sekilo Lima kilo Seratus kilo Tidak masalah Tapi Dia juga Tidak Terlalu Persoalan kualitas Tetapi Kalau pengempul desa Kepul kepencamatan Menuntut Adanya Pengeringan ulang Drying Ya Ada Sortir Ada Grading Kita belajar Grade Tadi Tentang Jadi Disortir Berdasarkan Gradingnya Nah ini Resiko Nanti kita Hitung-hitungan Seberapa Bisa kita Melakukan Kegiatan Ini Kalau kita Mau Ngambil Peran Dari Pengempul Desa Jadi Tidak Sembarangan Nah Kalau Pengumpul Pengumpul Desa Ke Exportir Dia Main Kuantitas Tidak Bisa Jual Cuma Sekilo Selain Sudah Kering Kemudian Sudah Disortir Dan Grading Dia Jual Kuantitas Harus Mencukupi Misalnya Satu Pengiriman Satu Truck 6 Ton Misalnya Seperti Itu Tidak Bisa Jual Satu Kilo Dua Kilo Itu Bedanya Jadi Kita Selain Menciptakan Peluang Disini Juga Ada Resiko Nah Kita Harus Menghitung Seberapa Bisa kita Naik Tingkat Dari Petani Bisa Gak Jadi Pengempul Kecamatan Bisa Gak Kita Melakukan Pengeringan Sortir Dan Grading Disitu Kemudian Atau Kita Main Ke Retail Kita Potong Rantai Dari Petani Langsung Ke Retail Apa Saja Yang Harus Ada Ada Drying Sortir Grading Ada Kuantitas Ada Roasting Ada Grounding Roasting Itu Sangrai Ada Pembubukan Ada Kalau Kita Langsung Ke Konsumen Tambah Packaging Branding Dan Marketing Bisa Gak Kita Melakukan Ini Semua Jadi Harus Hati Hati Kalau Walaupun Kita Lihat Dari Biji Green Bean Kopi Beras Jadi Bubuk Naiknya Nilainya Sisi-sisi Bisa 100.000 Tetapi 100.000 Ini Cukup Gak Untuk Kita Bisa Melakukan Ini Semua Nah Itu Haru Yang Harus Kita Perhitungkan Sebelum Kita Melakukan Rencanaan Usaha Jadi Selanjutnya Itu Yang Disebut Dengan Gap Gap Kita Terhadap Pasar Jadi Kita Lihat Terhadap Pasar Kita Punya Kesenjangan Dimana Sih Kalau Kita Dalam Kasus Pemasaran Tadi Mau Jadi Pengumpul Desa Kita Punya Kesenjangan Dimana Apa Yang Harus Kita Lakukan Mau Jadi Pengumpul Kecamatan Apa Yang Harus Kita Lakukan Atau Mau Kita Jadi Retailer Apa Yang Harus Kita Lakukan Itu Kesenjangan Apa Yang Belum Kita Bisa Selain Di Pemasaran Tentu Saja Ada Kesenjangan Di Produksi Panen Pasca Panen Produksi Kita Gimana Misalnya Produktivitas Kebun Sudah Cukup Bagus Atau Belum Kemudian Ada Gak Persoalan Dengan Hama Penyakit Disitu Panen Nya Gimana Apakah Kalau Kita Mau Main Retail Panen Kita Apalagi Spesialty Nanti Ke Pasar Kita Sudah Petik Merah Atau Petiknya Masih Ditarik Jadi Kesenjangan Yang Kita Lihat Pasca Panen Pengolahannya Apakah Kita Cuma Bisa Natural Proses Kalau Ada Export Yang Menuntut Full Wos Gimana Kita Sudah Bisa Belum Pasca Panen Peralatannya Gimana Rumah Penjemur Punya Atau Tidak Seperti Itu Jadi Kita Coba Lihat Kesenjangan Ini Nantinya Akan Menjadi Rencana Usaha Seperti Itu Selain Kesenjangan Di Rantai Supply Kita Coba Lihat Hambatan Dan Peluang Di Sistem Pendukung Jadi Ini Yang Disebut Dengan Strategi Intervensi Jadi Kalau Rencana Usaha Kaitanya Dengan Lantai Supply Kita Mau Memainkan Peran Sebagai Apa Pedagang Pengolah Eksportir Tapi Tapi Kalau Strategi Inventasi Kita Mencoba Merubah Hambatan Dan Peluang Yang Diciptakan Oleh Sistem Pendukung Seperti Itu Ada Peluang Program Perbaikan Bisa Nggak Kita Nggak Akses Ada Peluang Pembiayaan Bisa Nggak Kita Nggak Akses Ada Hambatan Di Perdagangan Misalnya Berkaitan Dengan Tarif Pungutan Pungutan Bisa Nggak Kita Memperbaiki Itu Namanya Strategi Intervensi Tentu Saja Siapa Yang Melakukan Apa Tentu Saja Strategi Intervensi Kalau Bicara Lembaga Usaha Itu Bicaranya Di Inti Jadi Jangan Sampai Lembaga Usaha Itu Kemana Mana Kalau Bicara KUPS Sebagai Lembaga Usaha Di Perluan Sosial Bicaranya Ya Bagaimana Dia Naik Tingkat Dari Petani Keperdagang Kepengolah Atau Keksportir Seperti itu Sementara Biarkan Tugas Hambatan Dan Peluang Itu Dikerjakan Oleh Pendamping Pendamping Itu Siapa Ya Setiap KPS Biasanya Ada Pendamping Juga Ada Yang Bertugas Mendamping Itu Secara Undang Undang Tentu Saja Dalam Hal Ini KLHK BPSKL Ya Dan Pemda Tugas Pendamping Atau LSM Melalui Program Juga Bisa Jangan Sampai Inti Ini Direcokin Dengan Persalahan Persalahan Yang berkaitan Dengan Kebijakan Jadi Jadi Itu Kira Kira Secara Ringkas Jadi Kita Mungkin Sudah Bisa Bikin Petanya Disini Kita Memainkan Peran Seperti Apa Ini tugasnya KUPS Sebagai Lembaga Usaha Ini tugasnya Pendamping Bagaimana Hal-hal Ini Bisa Mendukung Kesini Misalnya Mereka Butuh Permodalan Untuk Sini Butuh Branding E-commerce Seperti itu Pemasaran Ini ada Training Keamanan Pangan Pert Pemerintah Tugasnya Program KUR Juga Pemerintah Ada Bacam-bacam Bisa kita List Mana yang Jadi Sekali lagi Ini Adalah Rencana Usaha Yang nanti Akan Kita Bahas Yang Berkaitan Dengan Lantai Supply Ini Adalah Strategi Intervensi Dikerjakan Oleh Pendanti Kira-kira Seperti itu Untuk Pemintaan Pasar Semoga Bermanfaat Jadi Sampai Ketemu Di Sesi Berikutnya Salam Restah